Intro Pelbagai model dengan gaya lasak menyerlahkan himpunan kenderaan pacuan 4 roda dan trak pickup yang jarang-jarang sekali dapat dilihat di dalam mana-mana acara. Ia diadakan bersempena Kabum Karnival 2023 yang diadakan di Tanjung Harapan Kelang menyaksikan lebih 400 kenderaan sebegitu hadir memeriahkan kawasan program. Selain berkumpul, mereka juga mengadakan aktiviti-aktiviti bersama dengan merapatkan hubungan silaturohim seperti pertandingan memancing, acara rebut kursi dan pertandingan memakai tudung selain cabutan bertuah bagi memeriahkan acara. Selain himpunan kelab permotoran, acara itu juga disertai lebih 80 vendor yang menjual pelbagai makanan, minuman dan produk selain persembahan artis dan basker serta cabutan bertuah. Suasana tambah menarik yang diadakan di tepi laut serta kawasan acara yang luas memudahkan kelab-kelab permotoran ini berkumpul serta beriadah dan menyertai acara dan aktiviti yang diadakan. Saya Nizam Wildcat. Saya daripada kelab Wildcat. Wildcat ini dia satu pertubuhan di bawah bercana dan kemaskan. Kita ada NGO dan kerja-kerja kita orang adalah untuk misi rescue seperti banjir. Apa-apa jenis-jenis bercana kami akan cuba bantulah. Dan kami juga ada buat tim-tim yang masuk hutan, camping untuk apa-apa jenis benda yang kategori survival. Semua adalah. Tim ni kita orang dalam ada 400 biji four wheel lah yang berdaftar ada wildcat. Dan kami semua satu Malaysia ni kebanyakan tim adalah sama. Kita orang bekerja sama dalam semua misi-misi banjir lah. Saya Balan daripada Madoc Truckers. Saya founder kepada Madoc Truckers. So kita basically untuk Indian Truckers. Tapi kita ada rules and regulations lah untuk kita punya club. So so far kita baru 3 tahun. 3 tahun kita ada members dalam 75 members. Then so far kita ok lah. Kita dengan members kita. Kita bergaung dengan semua bangsa. Dan kita buat yang terbaik untuk 4x4 club. Assalamualaikum. Saya Ruzi Amizah Syamsir dari Dangerista Malaysia. Kami adalah grup pemilik Port Ranger Wanita Malaysia. Dan kami mempunyai 25 orang ahli aktif seluruh Malaysia. Kami ditubuhkan pada tahun 2020 dengan motor amal dan ukuah. Kami menggunakan club ini sebagai platform untuk menjalankan aktiviti-aktiviti amal. Khususnya untuk golongan asnaf termasuklah golongan B40 kepada golongan anak yatim, rumah-rumah orang tua, mangsa kebakaran, mangsa banjir dan sebagainya. Bila masa banjir tu kita buat bantuan dengan tak aspek apa-apa daripada club mana-mana ataupun daripada mana-mana pihak lah. So kita buat yang terbaik untuk masyarakat Malaysia. 4x4 ni sebab dia ada banyak mati use. Kita boleh gunakan untuk harian. Kita boleh gunakan untuk bencana-bencana dan bantu orang. Tak kira apa jenis bantuan yang kita cuba. Macam lori masuk longkang pun kita bantu. Lori ke pesawat atau benda pun kita bantu untuk tarik. Peralatan-peralatan ni khas untuk kebanyakan untuk menorong. Dalam hutan pun kita sama-sama menolong. Jika salah satu 4x4 tu sangkut, kita tarik. Kita buat keluar. 4x4 ni banyak kegunaan. Banyak kegunaan daripada kereta-kereta biasa. Kami menggunakan platform ini supaya lebih ramai lagi tahu tentang kerja dan kami. Dan juga mengambil inisiatif ini supaya kita ada jalinan dengan lain-lain club. Di mana kita boleh berkooperasi dan juga aktiviti-aktiviti amal di masa depan akan dapat dipergiatkan lagi. Pernah cakap selepas ni, kami akan cuba dapatkan lebih ramai ali dan cuba dapat komunikasi dengan menggunakan radio amatul. Dan kita orang tengah set up untuk radio amatul untuk sekiranya berlaku macam mana andai kata telco down, kita akan gunakan frekuensi amatul untuk kita orang komunikasi ataupun menerima segala bantuan ataupun membantu mangsa. Sekiranya kalau ada yang nak berdaftar dengan radio amatul, boleh kontak saya terus. Kali ni kami bagi promosi RM150, dapat waju, dapat stiker dan tak payah menduduki peperiksaan. Kita dah dapat konsign. Itu yang niat kita buat Muddog Truckers untuk tolong semua kaum di Malaysia. Kita selalu satu Malaysia. That's all.